Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa pagi ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita Barakallah hidup semakin berkah Amin Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat serta keberkahan untuk kita semua Pagi ini saya tidak sendiri sudah kedatangan bintang tamu kita yang istimewa Ada April Jasmine Assalamualaikum April Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Wow Tema yang akan kita bahas adalah di pagi hari ini tentang istri Kok kemana Saya mana Oh iya maaf 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 Lupa Dan juga ustadz yang selalu memberikan pencerahan kepada kita setiap pagi ada ustadz Subki Ini bajunya doang Cuman orangnya beda Baju dan-danan gini biasanya ustadz Subki Tinggal pecinya aja Ada ornamennya kalau beli ya Ada ustadz Subki Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita pagi ini kita akan membahas tentang istrimu pembuka pintu rezekimu Masya Allah Pas banget Yang datang istriku Alhamdulillah Iya Jadi itu istri yang pembuka rezeki harus sayang sama istri Karena kalau suami ada apa-apa pasti istri yang akan menokong Menyokong Emang pernah ada pengalaman menyokong Ada Ada Iya waktu pandemi kemarin kan Kan ustadz kan gak ada Gak ada job Jangan terlihat sedih Karena keadaan kita waktu itu menangis Jangan sedih dong Nangis mestinya Gimana-gimana dulu Jadi benar-benar keadaannya tuh ya Aset mah ada Alhamdulillah ya Tapi kan mau jual kemana Karena orang juga lagi gak pada punya uang Untuk cash money Yang waktu itu memang banyak orang membutuhkan Karena segala sesuatu Keperluan, hajat Itu kan biasanya Semua harus cash ya udah Sementara yang lainnya Aset saat kondisi Sedang Ya dua tahun itu kan Tidak gampang orang menjual aset Nah seperti itu Tapi ala kulihal Alhamdulillah Pada akhirnya ya Allah membukakan rezeki itu Sebab bagaimanapun juga Kita yakin bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan Hajat Hamba-hambanya Makhluk-makhluknya Dan itu yang gak boleh kita takut udah Kalau Cacing saja di bawah tanah Atau mungkin makhluk yang lebih dalam lagi di bawah Tanah dan lautan Masih bisa hidup dengan jaminan rezeki Allah Apalagi kita yang berada di atas tanah Kita berada di atas buminya Allah ini Maka tidak perlu takut dan khawatir sesungguhnya Iya Tapi memang benar istri itu pembuka Pintu rezeki buat suaminya Iya Suami itu dilebihkan oleh Allah Dalam soal cinta Artinya cinta itu membuat suami Kok maksudnya bisa dibagi ke Nidh geen yat heh Bukan itu Kenapa dipelintir sih? Ini tuh rasa cintanya banyak. Artinya cinta itu udah membuat suami rela pergi pagi, pulang malam, capek, lelah badan, keringat berkucuran. Lembur bagai kuda. Kenapa? Kuda. Dipecut terus, tetap berangkat, tetap pergi, gak kenal capek. Biasanya kalau gak ada Mami April dia senang tuh bahas-bahas yang membagi. Tapi hari ini gak ya? Oh, oh, pas ini buka, buka, buka. Hari ini jadi bener banget kan? Bukan sekarang dong ngomongnya. Jadi karena cintanya yang lebih itu dia rela berkorban. Akhirnya rela. Dan otomatis akhirnya rezeki itu menjadi banyak. Karena dia ingat istrinya, dia ingat ada anaknya, dia ingat ada keluarganya. Sehingga dia memberikan ekstra tenaga, ekstra pikir, ekstra inovasi, ekstra kreasi. Agar supaya dia mendapatkan banyak rezeki untuk kebutuhan anak dan istri dan keluarganya. Nah, kalau istri itu diberikan oleh Allah kelebihan, kasih sayang. Yang dengan itu semua istri akan memberikan, mencurahkan segala kasih sayangnya untuk suami. Suami pulang disambut, suami pulang ditanya, diajak bicara, apa persoalan, apa masalah dengan kelembutan dan kasih sayangnya. Namun, banyak istri sekarang yang hanya memiliki sayang, tapi tidak memiliki rasa kasihan. Oh, kasihan. Ya, kasih sayang. Bukan cuma sayang, tapi kasihan. Kasian dong kalau suami diomelin terus. Kasian dong kalau suami harus kemudian sampai di rumah tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Sementara suami sudah dengan cintanya itu berjuang untuk anak dan istrinya. Nah, kenapa tidak memiliki kasihan? Karena ketika istri sudah punya anak, melayani anak, kemudian masak buat anak, suaminya dianggurin. Coba kalau kasihan, kan ditanya, mau ada lagi enggak? Aku kasihan lihat kamu ada yang nemenin, gitu. Itu penawaran yang enggak jelas loh. Ya kalau kasihan, kalau enggak kasihan ya enggak apa-apa. Curhat dong, Ma. Sudah habis. Sudah habis. Kalau jadi curhat.